Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, PB Popsi, menggelar musyawarah nasional 2023 di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada munas ini, Haritanu Sudibyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum PB Popsi periode 2023 hingga 2027. Haritanu Sudibyo kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia periode 2023-2027. Hal ini diumumkan setelah musyawarah nasional PB Popsi 2023 digelar di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat. Dalam musyawarah nasional Popsi 2023 yang dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo ini, para peserta dari 35 provinsi mendengarkan laporan kegiatan PB Popsi selama kepemimpinan Haritanu Sudibyo periode 2019-2023. Popsi secara organisasi berjalan dengan baik dan juga secara pembinaan dan juga pengembangan pelatihannya komitmennya sangat tinggi. Dan ini bisa dilihat dari berbagai perolehan kejuaraan dunia dan juara-juara di tingkat regional maupun Asia di mana anak Indonesia banyak sekali yang mendapatkan predikat juara dan juga prestasi. Terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh seluruh peserta karena semua hadir, 35 pengprof hadir pada Munas ke-16 kali ini. Tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki pilihan di Indonesia dalam berbagai perspektif, baik wasitnya, kemudian pelatihnya, kemudian juga medianya supaya memberitakan, kemudian juga kompetisinya lebih banyak lagi termasuk kompetisi internasional yang disengarakan di Indonesia. Di bawah kepengurusan HT, Popsi telah mampu melahirkan atlet biliar terlatih melalui beragam kompetisi taraf nasional dan internasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Estra Ambarita, Darmar Wicaksono, AI News melaporkan.